Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan Pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Senin Siang Pemohon Habibur Rahman yang berprofesi sebagai advokat dalam permohonannya mendalilkan Pasal aku merugikan hak konstitusionalnya Karena berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pemohon Dalam penerapannya, pasal tersebut bisa diartikan sangat luas Menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat Baik yang bersifat formal maupun non-formal Ahli pemohon Hendri Subiakto sekaligus pakar ilmu komunikasi politik Universitas Airlangga menyatakan Bahwa pendapat merupakan ekspresi sikap dan terkadang mengekspresikan yang mengganggu orang lain Oleh karena itu, tidak ada satupun pasal yang melarang mengekspresikan sikap setuju dan tidak setuju Sementara itu, pemerintah menghadirkan Litwina Ingenur Cahyo Yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai ahli Menurutnya, kata golongan dapat ditemukan ketika membahas satuan di dalam masyarakat Kategori ini digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan Dan kata ini cenderung fokus pada pemilahan manusia Bayu Icak Suno, Hidi Prasetya, MKTV News, melaporkan